Hai semuanya itu ada huruf R dan huruf I depan dan belakangnya itu ada huruf R dan I tapi saya ini sangat nggak bisa saya sebutkan sebenarnya saya tahu ini orangnya siapa seorang wanita ini betul-betul menutupi rasa sakit batinnya yang tersiksa sehingga dia melampiaskannya dengan dia banyak berbagi itu klunya gue baru ngeliat berita prediksi 2024 ada yang mempredisikan ada seorang artis kaya raya rumah tangganya dibunggui dengan perselingkuhan nah ada inisialnya R kalau menurut gue gue jadi teringat sama kakak gue Reutami dia kemarin itu juga sempat nangis-nangis telepon sama gua bahwa rumah ya rumah tangganya itu lagi nggak baik-baik aja gitu karena suaminya itu ketahuan itu Bang Pablo dia punya wanita ya wanita lain selain kak Re kakak gue dan yang lebih mengejutkannya lagi kalau si perempuan itu dibeliin rumah mobil dan harganya tuh nggak nggak kaleng-kaleng gitu harganya itu miliaran dan karena itu nangis sampai sesugukan gitu tapi dia itu nggak nggak apa ya nggak merasa marah apalagi juga nggak merasa kecewa tapi cuman ya dia lapang dada gitu nah disini gue pengen ngasih tau bahwa hebatnya tuh Reutami adalah memiliki jiwa yang sangat besar banget karena nggak cuma sekali aja Bang Pablo ini apa ya bisa dibilang punya perempuan lain gitu selain kak Reutami tapi beberapa kali dan itu kak Re nggak pernah marah sama sekali dia hanya ya pelan biasanya ada curhat ke aku gitu ya malam-malam biasanya sampai nangis-nangis dan dari predisi itu ya jadi kayak kayak menyangkut perempuan oh iya bener juga ya ini dan apa ya kemarin itu juga sempet nangis-nangis juga lagi curhat sama aku tapi ya dia dengan lapang dadanya kalau misalnya aku sih ya sebagai kak Re gitu misalnya ya aku pasti akan terbawa emosi gitu cerai dan dan pengen pisah aja gitu tapi disini kak Re punya jiwa jiwa yang apa ya yang tulus gitu hati yang memaafkan gitu dan dia menerima gitu dan cuma bisa bilang ya udah nggak apa-apa yang penting abang senang ya aku mah ikut senang hebat banget Kak Reh sumpah perselingkuhan ini yang paling saya menarik menurut saya saya lihat berulang-ulang firasat ini begitu muncul kuat sekali visionnya di pikiran saya bahkan saya sampai tidak enak tidur karena firasat ini terus muncul ini tentang perselingkuhan seorang selebriti terkenal ya dan ini adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya artis ini seorang wanita ini menjadi korban dan tersiksa batinnya dan dia terus-terusan menyembunyikan perasaan ini dia terlihat baik-baik saja tapi padahal aslinya tidak dia hanya menebarkan senyuman-senyuman palsu demi menutupi kegelisahan yang ada dalam dirinya tapi dia melampiaskan itu dengan kegiatan sehari-harinya artis ini sangat cantik cerdas dan juga dermawan tapi pada akhirnya kisah cinta mereka ini ada kabar kurang baik dan tidak sedap ya di hadapan para netizen Indonesia dan terblow up terbongkarnya sebuah rumah cinta mereka yang hancur karena pengkhianatan hubungan ini benar-benar bisa dihujung tanduk dan berpotensi adanya kehancuran yang luar biasa hadiah buat ibunya juga ibu anak-anak karena emang dari hamil yang ini udah janji pengen ada babymoon tapi nggak jadi gitu jadi akhirnya sekarang babymoonnya setelah anaknya lahir karena nggak tahu ya dia suka banget Blackpink sama BTS jadi mungkin dia mau pengen ke toko-toko Blackpink gitu-gitu persiapan dia makanya dibanyakan di hotel aja di bila makanya kita cari tempat yang bisa rame-rame di dalamnya gitu ya itulah namanya berumah tangga kan kita mau bikin sesuatu yang penting anak istri-istri anak semua bahagia gitu 2024 semoga saya bisa jadi pribadi lebih baik bisa jadi bapak yang lebih baik karena saya target 2024 gimana jadi bapak yang baik terus kerjaan lancar bisa apa ya semoga usaha-usahanya juga dilancarkan ini sebentar minta maaf ini dua-duanya jomblo ini loh anak muda eh komentar komentar saya cuma saya memalukan orang tuakan karena panahnya laku ini gak laku-laku kita udah obran gak laku-laku ini kalau ini pernah? ini belum pernah ini lebih parah ini ya apa sih dong tapi sekali lagi jodoh datang dari Tuhan kalau jodoh datang dari Tuhan akan selamanya amin 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 sibuk dia sibuk dia sibuk saya bisa dianggap ya sangat sulit ketemu ketemu mungkin yang bisa pasti adalah saya ulang tahun mereka ulang tahun natal pasca pasca udah 4 kali dalam 1 tahun makanya baru kali ini baru kali ini kami bisa liburan bersama ini berapa puluh tahun lalu? iya akhirnya akhirnya 40 tahun hahaha iya bener baru kali ini rame-rame banget ya